Oke, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga yang menjawab salam saya. Lulusnya tepat waktu. IP-nya di atas 3,5 semua. Amin. Materinya alat input output. Kalian sudah dibagi kelompok praktikum kan ya? Halo. Pembagian kelompok di praktikum sudah? Yang satu kelompok berapa orang gitu? Sudah belum? Halo? Be? Ini belum. Belum. Belum dibagi kelompok. Belum. Belum ada perintahnya juga, Bu. Nanti saya coba ingatkan asistennya. Jadi selama ini kalau praktikum misalnya nggak bisa, nanyanya ke siapa? Maksudnya kemarin saya minta untuk per aslos itu membawai masing-masing mahasiswa gitu ya per kelompok itu. Perti belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti gini setelah UTS ya ada tugas. Bikin apa ya? Kayak semacam video singkat lah ya. Mungkin tiga menitan maksimal. Nggak usah lama-lama. Menjelaskan tentang hal-hal seputar IT. Misalkan alat input. Nanti kelompok yang, kelompok A misalnya atau kelompok satu membuat itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita suka lihat TikTok-nya orang-orang yang joget-joget, nah sekarang kita gunakan TikTok sebagai tools gitu yang membantu kita untuk menyampaikan knowledge yang sesuai. Kayak gitu ya. Mungkin pernah lihat TikTok apa ya? Cara buat daftar isi otomatis. Pernah lihat kan? Ya, ya gitu-gitu kita buatnya yang sifatnya mengedukasi atau memberikan knowledge tambahan ya. Buat semuanya supaya ya produktif gitu ya. Penggunanya sama kitanya juga bisa menyebarkan manfaat yang positif. Jadi nggak hanya joget-joget aja ya. Nanti itu kalian fokus UTS dulu deh. Takutnya kaget nanti ya. Tengkosnya banyak banget gitu ya. Oke. Lanjut ya ada ya. Saya review aja ini karena materinya harusnya sudah kalian baca ya dari video. Oke. Tentang sistem unit. Apa sih deh sistem unit itu? Halo? Handphone nih. Saya punya handphone. Mana handphone? Ada sistem unitnya nggak? Halo? Ada bu. Ada bu. Itu sih intinya sih intinya sih. Kalau kita lihat deh di sini ya ada macam-macam. Kalau misalkan ada laptop, ada notebook, atau PC itu punya ya. Namanya sistem unitnya. Kalau kita bongkar, itu isinya komponen-komponen elektronik gitu ya. Nah, kayak gini. Ini pernah membongkar yang apa? PC gitu ya kategorinya. Nah, ini macam-macam ya. Ada motherboard, ada power supply, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu per satu. Sebentar, kok banyak-banyak ya. Oke, ini yang motherboard ya. Papan circuit utama. Jadi, komputer chip ya. Kontens mengandung IC. Atau integrated circuit. Nah, prosesor itu kita sebut sebagai CPU nama lainnya. Dia tugasnya kayak otak kita ya memproses. Mungkin sebelum masuk ke sini, saya jelaskan dulu. Seperti kalian paham ya. Contohnya gini. Kalau saya punya otak nih ya. Otak saya sebagai manusia. Kita ibaratkan kalau di komputer sebagai apa deh? Prosesor ya. Sebagai prosesor, Bu. Jadi, otak itu ibaratnya seperti analoginya adalah prosesor. Nah, kemudian meja kita nih. Kalau daring kan kita meletakkan laptop, meletakkan kertas. Di meja gitu ya. Kalian pakai meja atau pakai lantai? Enggak ya. Bu, entah meja duduk. Entah meja apapun lah ya. Jadi, meja ini kita ibaratkan dengan analoginya dengan memory. Nah, dengan memory. Kemudian lemari, lemari buku kita itu kita ibaratkan dengan hard disk. Nah, bedanya apa? Kalau memory dia menyimpannya sementara. Ya, kalau misalnya hard disk ya permanen. Nanti ada istilah volatile dan non-volatile. Nah, kemudian saat ini nih, kita sedang kuliah aplikasi komputer. Kira-kira ingat enggak materinya? Ingat gitu ya. Minggu depan belum tentu. Berarti ingatan manusia kita saat ini gitu ya. Kita boleh analogikan. Ingatan manusia saat ini itu dengan register. Nah, itu kurang lebih. Nah, gimana logikanya? Logikanya seperti ini, D. Kalau kita nih ya, mengerjakan soal. Nah, soal itu adanya di meja. Gitu kan ya, soal. Oh, nomor satu bu. Ini anggap meja ya. A ditambah B. A-nya di set 2, B-nya di set 3. Nah, ini meja. Meja ibarat seperti memory. Kemudian diproses sama otak kita. Oke, oh hasilnya, anggap lah ini otak ya. Banyak ininya, jaringan-jaringannya. Oh, hasilnya adalah 5. Kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke meja atau ke memori. Nah, sama dengan komputer. Jadi, ada hubungan bolak-balik gitu ya. Antara memori, prosesor, kemudian memori lagi. Kemudian di sini ada lemari nih. Lemari itu nanti untuk menyimpan dokumen-dokumen. Nah, menyimpan kalau di dalam komputer ya secara permanen. Oke, masuk ke sini kurang lebih. Nah, dalam prosesor, tadi ya, sebagai otak, itu punya 2 bagian. Ada CU, control unit, sama arithmetic, logic unit. Nah, CU ini tugasnya apa? Dia hanya mengarahkan. Ya, mengarahkan. Kalau alu, arithmetic, logic unit, dia tugasnya adalah menghitung, mengkalkulasi. Terkait operasi aritmetika. Nah, kalau kalian ujian, pasti butuh namanya pensil, blue point, mungkinnya sebagai alat input. Nah, sama kalau di komputer, alat inputnya apa? Macem-macem. Apa contohnya? Aisyah. Eh, sorry. Aisyah, iya benar. Apa contoh alat input? Alat input contohnya apa? Keyboard, Bu. Keyboard, macam-macam. Ada kamera digital, macam-macam nanti kita bahas ya. Oke, masuk ke sini. Cuma data. Data itu fakta. Belum diproses. Kalau yang sudah diproses namanya informasi. Masih ingat ya, kita kemarin ada piramid gitu ya. Ada data, informasi, knowledge, wisdom. Jadi kalau orang mengatakan data, kompul informasi itu salah. Informasi merupakan data yang sudah diolah. Nah, nanti ini masuk ke memori. Nah, memori ini hubungannya bisa dua arah ya dengan prosesor. Yaitu prosesor memori atau memori dengan prosesor. Nah, di memori ini juga dia bisa berhubungan dengan alat penyimpanan. Storage device, hard disk, SSD. Kalau sekarang ya sudah zamannya SSD. Nah, dari memori nanti akan menghasilkan informasi ke peralatan keluaran, output. Contohnya apa? Speaker, monitor, kayak gitu-gitu. Ini kurang lebih alurnya sama lah kalau kita ujian ya. Butuh kertas, nulis, diproses, terus lagi di meja. Hasilnya ada di kertas itu. Nah, ini tadi ya, control unit sama alur tugasnya. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa setiap instruksi, prosesor itu akan melakukan pengulangan. Pengulangan untuk satu set siklus mesin kita bilangnya ya. Nah, sebentar deh ya kok, tungguin banyak ya. Empat siklus mesin itu, saya suka menyingkatnya supaya kalian ingat, namanya FDES. FED, DECODE, EXECUTE, STORE. Ini. FED, DECODE, EXECUTE, STORE. Nah, ini ada memori sama prosesor, saya bagi dua gini ya, biar kalian nggak bingung. Oke. Step satu, perhatikan, step satu ini namanya FED. FED itu ngambil, sama kalau tadi ngambil soal dari meja. Berarti FED ngambil soal dari memori, kayak gitu. DECODE, DECODE-kan. Control unit akan melakukan DECODE terhadap instruksi kalkulasinya. Kemudian di proses, di-execute. Nih, execute. Untuk execute sama DECODE, siapa yang melakukan? Memori atau prosesor? Halo. Prosesor. Kemudian hasilnya STORE, disimpan lagi ke memori. Ini tahapannya. Kita sebenarnya dengan siklus mesin ya, mesin cycle. Nah, prosesor memuat register. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Kalau kalian beli laptop gitu ya, kan suka yang di pertama dilihat apa misalnya? Merek? Oh, sudah terpesona dengan merek, misalkan Bu. Oke, selain merek apa lagi deh? Yang kalau beli laptop biasanya. Spesifikasinya apa? Misalnya memorinya. Prosesor, RAM, HD. HD, VGA. Oh, VGA. Untuk yang main game ini perlu banget Bu, gitu ya. NVIDIA, apa GeForce, atau apa gitu ya. Nah, untuk yang prosesor itu kadang kan kita suka lihat, misalkan 2,6GHz gitu ya, gigahertz-nya. Nah, ini ya. Jadi, sistem clock-nya. Semakin tinggi ya, kemampuan prosesnya semakin cepat gitu. Ibaratnya gini deh. Kalau kita sebagai peneliti gitu ya, di bidang informasi geografis gitu ya, misalnya pemetaan, kita butuh meja yang gede. Maka otak peneliti beda dong sama dengan otak anak TK gitu ya. Jadi, kalau misalkan beli laptop, atau kalau ngerancang sendiri, jadi kayaknya sekarang udah jarang ya, kita rancang sendiri. Disesuaikan. Misalkan memorinya A, ya cocoknya, otaknya yang segimana gitu ya. Jangan sampai ibaratnya anak TK butuh mejanya sebenarnya yang kecil. Ngapain kita kasih yang gede, kayak gitu. Disesuaikan. Nanti kalau nggak sosok, suka ada aja blue screen atau apa ya. Karena nggak singkron gitu. Oke. Nah, untuk prosesor itu dua yang utama adalah Intel sama AMD. Untuk saat ini ya. Di sisi performance, Intel bagus. Tapi sebenarnya kalau di sisi kecepatan, ada AMD sih yang lebih cepat, cuman memang kelemahnya dia agak panas gitu ya. Kayak ada headsync ya. Biasanya kita letakkan di dalamnya unit system. Oke. Kemudian untuk saat ini nih, kalian pernah dengar mungkin istilah cloud computing. Apa kira-kira? Biasanya user dalam kategori kita nih, apalagi kita nih saat ini, ya biasanya memilih ya, cloud computing. Alasannya apa? Ya mudah diakses, hemat biaya. Kalau kalian nih sekarang contohnya yang cloud storage. Cloud computing lebih ke arah pemrosesannya. Cloud storage. Contoh yang paling simpel, kalian dapat akun APPS kan? Dapat, Bu. Dapat. Dapat, Bu. Ampe satu tahun setelah. Tapi nanti saat kuliah, dikembalikan lagi. Kalian harus menghapusnya lagi ya. Karena nanti akan digunakan oleh yang ada kelas ikutnya. Kayak gitu ya. Jadi penyimpanannya lebih mudah, lebih hemat. Oke, untuk yang data representasi ya. Representasi data. Kalau kita tahu ya bahwa komputer itu sebenarnya mengenal bilangan B. Biner. B itu dua. Ya, B itu dua. Apa yang dikenal? Dia hanya mengenal. Sinyal. Digital. Berarti kayak gini contohnya. Nah, kalau yang analog kayak gimana, Bu? Ya, gini contohnya. Ya, analog. Saya tuh membuat sinyal suara baji ya. Maka ya, kayak gini. Analog sama digital. Asumsinya sama seperti komputer. Statusnya on off. Gitu ya. Satu, nol. Nyala, enggak. Kayak gitu. Nah, memori itu kalau ibaratnya apa ya? Naik angkot kali ya. Atau mungkin kalau enggak naik angkot, naik pesawat lah ya. Kalau naik angkot sekarang agak jarang ya. Pandemi ada ya. Jadi, ketika naik pesawat, itu kan pasti ada seat ya. Seatnya berapa? Misalnya A22. Oke. Terus penumpangnya siapa? Berarti dia menyimpan sebenarnya data nomor duduk. Seatnya sama nama penumpangnya. Atau identitas penumpangnya. Ini sama penumpang. Nah, sama dengan memori. Memori itu secara umum. Gitu ya. Seperti ini. Dia akan menyimpan. Apa itu address-nya? Address-nya. Alamatnya sama isinya. Misalnya address ke 0, ke 1, 2, sampai N. Isinya apa? Oh, di sini ada angka 100. Ada add. Gitu ya. Ada 2.000. Nah, kalau di sini dinyatakan bahwa penyimpanannya apa sih kategorinya? Operating system gitu ya. Atau program lain. Dinyatakan aplikasi, kemudian data yang diproses dan hasilnya. Oke ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Saya contohkan tadi untuk memori ya. Jadi, nampung tempat duduk gitu ya sama orangnya. Nah, untuk satuan sekarang. Harus tahu ya. Nah, informatika. D, 1 byte berapa bit ya? Ada yang tahu? 7, 2, 4, bukan. 8, 8, Bu. Ya, 8. Tulisan saya sudah terlihat ya? Sudah ada di slide tulisan saya? Sudah ada, Bu. Ada, Bu. 1 byte, 8 bit ya. 1 kilobyte, ingat KB-nya besar. K-nya besar, B-nya besar. Itu 2 pangkat 10. Ya, tepatnya. Atau 1024 byte. Nah, orang biasanya supaya cepat ngitungnya, approximate gitu ya. Kira-kira. Dia suka menyebutnya seribuan gitu ya. Untuk memudahkan penghitungan sebenarnya. Tapi tepatnya adalah 1024. Nah, kalau 1 mega, berarti berapa? Sama, 1024 kilobyte. Kalau dijadikan byte berarti ya tinggal dikalikan. 1024 dengan 1024. Ini nanti satuannya adalah byte. Kayak gitu ya. Byte, kilobyte, mega, giga, tera, macam-macam nanti ya. Yeta, yota, dan seterusnya. Ya, untuk ukurannya. Kapasitas. Nah, memori itu punya 2 tipe memori ya. Ada volatile sama non-volatile. Kalau yang volatile itu intinya, isinya akan hilang. Ketika power komputer dimatikan. Contohnya apa? RAM. Random Access Memory. Jadi, kalau kalian habis pakai laptop, dimatikan, ya dia isinya, kayak gitu, emang kosong lagi gitu ya. Beda sama non-volatile. Ini nggak akan hilang isinya ketika code komputer dimatikan ya, atau dihilangkan. Kayak itu ROM, flash memory, kalau kalian punya flash memory ya, atau paling gampang memori card lah. Punya handphone, memori card. Apakah handphonenya mati, datanya hilang? Kan nggak. Begitu ya. Itu namanya yang non-volatile. Oke. Nah, ada 2 tipe ya. Untuk RAM. Ada dynamic RAM sama static RAM. Seperti ini. DDR2, 3, 4. Ini yang belum tahu ya, gambar dari memori. Nah, seperti main Lego ya. Kalau kalian punya Lego, ditancapkan kan ya, pasangan ya. Sama kayak gitu. Nanti dia ada di motherboardnya itu, pasangannya. Nah, ini untuk memory case. Nah, read only memory. Daya namanya berarti hanya bisa baca. Ya. Oke. Read only. Nah, ini flash memory. Excess time. Waktu yang dibutuhkan, proses untuk membaca dari memori. Sama kayak tadi membaca dari otak ya. Otak kita membaca soal di meja gitu ya. Millisecond, mikro, nano, pico. Nah, satu kali yang berkedip, satu blink, itu mampu memproses 10 million operation. Lumayan cepat ya. Adapter card ini untuk memperkaya fungsi komponen ya. Kayak Bluetooth, MIDI, MIDI itu musical, instrument, digital interface. Modem, network, sound, sampai video capture. Nah, expression slot, soketnya ya. Di desktop atau di motherboard yang dia tadi untuk naruh si adapter card-nya. Plug and play. Nah, dengar ya. Jadi, di sini ya langsung dideteksi ya bahwa, oh ada gitu ya. Ada suatu device yang baru. Ini USB adapter ya. Kita tahu, bus itu apa? Memungkinkan dua device atau dua peralatan untuk berkomunikasi. Gitu ya. Kayak misalkan, samalah ketika kalian dari Bogor mau ke Surabaya naik bis. Nah, dia akan menghubungkan. Contohnya. Dari prosesor ke memory. Kemudian untuk istilah yang lainnya ya. Power supply, itu untuk mengubah ya. Dari AC ke DC. kemudian ini gambar laptop ya. Ada baterainya gitu ya. Kemudian port. Pernah dengar ya istilah port ya. Apa itu port? Ada suatu alat ya. Halo. Ada yang bisa bantu? Port apa? Intinya. Apa? Menyambungkan untuk sistem. Ya, menyambungkan berkomunikasi gitu ya dengan peralatan yang lain. Itu intinya. Gitu ya. Nah, ini port misalnya. Oh, saya mau komunikasi dengan apa? Dengan MOS. Kalau sekarang sudah pakai wireless mungkin ya. Port dengan apa? Proyektor. Kayak gitu ya. Konektor itu menghubungkan kabel ke portnya. Anda female, male gitu ya. Kalau kita bahasnya seperti itu. Nah, ini alat saja punya pasangan apalagi manusia ya. Insya Allah pasti punya pasangan masing-masing ya. Oke, ini USB port. Dia bisa connect yang menghubungkan 127 peralatan yang berbeda ya. Ini contoh-contohnya ya. Kalau sekarang jamannya wireless ya. Bluetooth, Wi-Fi, NVC mungkin yang sering digunakan untuk tol ya. Misalnya ya. Itu kurang lebih ya untuk menangani seperti Bogor mungkin kebanyakan listrik mati. Kita bisa pasang UPS ya. Uninterruptible power supply. Jadi, kalau misalnya listriknya mati, kita masih ada waktu untuk mematikan dengan sempurna. Enggak ujung-ujung cegrek gitu ya. Mati. Terutama untuk laptop atau PC yang diharus connect ke internet. Eh, sorry. Untuk connect ke colokan gitu ya. Nah, dan untuk bidang kesehatan, kita nih saat ini sangat banyak berhadapan dengan laptop atau dengan komputer ya. Nah, ini pasti ada masalah. Ya, makanya perlu ada namanya ergonomi. Ergonomik ya. Bagaimana kita membuat ya nyaman gitu ya. comfort, efisien, dan safety, aman gitu ya. Nah, biasanya kalau penggunaan yang lama, cedera. Cederanya di mana deh? Mata, terus ini bahu, pinggang gitu ya. Atau jari ini, karpale ya. Pergelangan apa, diingat sini tuh. Mungkin dulu belajar biologi ya. Meta karpale, karpale gitu ya. Karpale. Ini ya kurang lebih aturannya supaya kita lebih apa ya, lebih nyaman ya penggunaannya. Kalau bisa sih kursi yang bisa digoyang-goyang ya. Oke. Itu untuk materi yang minggu lalu ya. Sekarang kita masuk ke materi yang hari ini. Kalau yang sekarang sih sepertinya sudah familiar ya. Sudah kenal semua. Sudah terlihat materi yang kedua? Alat input dan output? Ya, sudah, ibu. Input. Tadi berkaitan dengan apa? Input, masih ingat? dengan data. Ya. Output dengan? Apa? Inform. Ya. Nah. Kalian kalau warnanya merah enak gak? Setekok kayaknya enggak ini ya. Biru aja ya. Oke ya. Jadi, ya sejumlah data ya. Data ada instruksi ya yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Nah, ini macamnya banyak ya. Kalian sudah pernah pakai sebagian besarnya. Nah, jenisnya apa aja, bu? Macem-macem. Ada keyboard, pointing device. Ini pembagiannya ada mouse, ada trackball, ya, contohnya. Nah, ya. Apa yang di laptop kita namanya? Kalau yang di bawah itu? Touchpad. Nah, ini masuknya bisa ke sini ya. Oke, kita bahas keyboard. Secara umum dia punya tiga bagian deh. Apa itu? Piping area, nama rikipad, function keys. Itu secara umum. Tiga. Yang lainnya tambahan ya. Macem-macem ya. Dan memuatnya apa aja? Ya, Piping area dan jumlahnya beda-beda. Laptop dengan keyboard di ATM, mesin ATM berbeda. Dengan handphone kita berbeda. Ini jenisnya ada yang built-in, ada yang flip-on keyboard sama on-screen keyboard. Ini yang nyaman ya, kita gunakan. Pointer, apa itu? Simbol kecil di layar ya, dia bisa mengontrol lokasi kita, pergerakannya seperti apa. Nah, ini mouse. Sudah tahu ya, klik kiri, klik kanan, heel, kemudian kita bisa gerakan. Nah, ini ya, tadi jenisnya yang pointing device. Ada mouse, ada touchpad, ada trackball. Nah, kalau touchpad, memang dia sensitif ya, terhadap gerakan, gesekan, tekanan gitu ya. Kecil, flat, sama bentuknya sejauh ini sih masih persegi ya, panjang. Belum ada yang bentuknya oval gitu ya, makanya disebutnya secara-cara rectangle. Ya, rectangular. Trackball, nah ini, kalau mouse, itu kan yang bergerak kitanya, mouse-nya. Kalau trackball, dia diam. Yang kita gerakan bola di atasnya. Oke, touch screen ya, termasuk juga. Nah, termasuk yang kita gunakan ya, seperti pen input, stylus, digital pen, itu masuknya ke alat input. Ini yang suka ngegambar ya. Nah, kemudian ini ada voice recognition, salah satu untuk mendukung yang voice inputnya ya. Nah, untuk yang tadi music ya, kita bisa gunakan MIDI. Kalau untuk ngedit ya, kita capture misalnya pakai apa, kamera digital, kemudian kita edit kan bisa ya. Ini video inputnya, proses ya, untuk men-capture full motion image, dan kita menyimpannya di dalam komputer, gitu ya, atau melalui storage medium. Oke, ini jenis webcam ya, ya bukan jenis, kegunaan webcam ya, tipenya bisa ngapain aja, bisa men-capture video, gambar, broadcast, live image, gitu ya. Nah, saat ini nih, kita sedang kuliah, salah satu contoh dari video, conference, ikon ya, kita berbeda geografis, tapi masih bisa berkomunikasi. Scanner ya, ada yang jenisnya flatbed, kemudian yang sering kita gunakan ya, itu masuknya ke alat input. Nah, OCR itu optical character, berarti character ya, A, B, C, 1, 2, 3, kalau OMR, itu tanda, mark itu tanda. Kalau kalian pernah ujian bentuknya kayak gini deh, pernah nggak? Kayak gini. ini dihitamkan, itu contoh dari, nanti di, apa, dibacanya ya, menggunakan OMR. Ini yang barcode, sering kita gunakan ya, QR code. Nah, QR code itu, kalau sekarang mungkin sertifikat vaksin ya, sering banyak, apa ya, kita share, ternyata orang bisa meng-capture ya, data-data kita di situ. Makanya hati-hati ya, dalam meng-upload hal-hal yang sifatnya secret. RFID, Radio Procensi Identification, kemarin baca itu, saya ada anak SMP ya, dia membuat kuci rahasia ya, menggunakan ini, menggunakan IKTP. Jadi, kalau yang bisa membuka ya, dari KTP-nya si pemiliknya. Oke, mana itu strip card feeder ya, ready card, di belakangnya kan suka ada tuh ya, sebagai storage-nya, penyimpanannya. Nah, itu sebagai alat input ya. NICR, yang pernah mungkin ke bank, terima cek, ini contoh dari alat input juga ya. Kemudian, ini buat scanner ya, untuk enterprise biasanya. Nah, untuk output, berarti terkait informasi. Contohnya apa? Speaker, apa lagi? Monitor. Printer. Itu contoh-contohnya ya. Nah, kalau untuk perangkat display, itu ada TV, sama monitor, monitor itu ada yang plasma, ini belum ditulis ya, plasma, LCD, plasma yang gede ya. Biasanya suka ada di kantor, atau di beberapa instansi perusahaan. Nah, misalkan ukurannya, misalnya ya, 50 inci. 50 inci itu dari mana ke mana ngitung ya, dari arah dia, bonah. Jadi, dia bukan keliling, bukan luas, bukan panjang, bukan lebar ya, tapi diagonal size-nya. Nah, kualitasnya terkentung dari apa? Resolusi, respon time, brightness, dot pin, sama contrast ratio. Nah, ini ya, untuk menghubungkannya ya, banyak ya, bisa menggunakan HDMI, display port, nah ini. Printer, dia juga sebagai alat output, kalau mau beli printer, apa yang biasanya diperhatikan? Merak, atau budget ya. kegunaannya buat apa bu, fungsinya, oh saya mau bikin percetakan, misalkan ya, beda dong sama yang kita, orang rumahan. Jenisnya ada 2D, kurang lebih ya, ini ada non-impact, sama impact. Impact itu benturan. Kalau non berarti nggak membentur. yang kita gunakan di rumah-rumah itu, kebanyakan yang ini, non-impact. Ya, inkjet, fotoprinter, itu non-impact. Impact itu mungkin zaman dulu kalah, kalau kalian masih diminta tolong orang tua, untuk bayar tagihan listrik, PLA, kalau sekarang udah, bisa kita bayar via marketplace, banyak ya, aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan. Nah itu, pernah nggak, perhatikan kertasnya, kertasnya bolong-bolong gitu, di kiri kanannya, pernah lihat? Iya, Bu. Maksudnya, dia pakai printernya yang impact. Dia membentuk karakternya dengan membentur. Kita bahas dulu yang non-impact. Macem-macem ya, ada inkjet, ini yang sering kita gunakan. Fotoprinter, nah ini, kemudian laser. Ini multi-fungsi peripheral, jadi untuk fotokopi, untuk scan, untuk nge-print. Nah ini 3D printer ya, lumayan. Di vokasi udah punya. Jadi nge-print 3 dimensi ya, keren. drama printer, mobile printer, ini kita bisa bawa kemana-mana ya, portable, table printer. Nah ini untuk gede-gede, kayak peta, atau mungkin sepanduk, bisa menggunakan plotter, atau large format printer. Nah ini yang impact ya. Nah kalau sekarang udah nggak, jaman kita temui kayak gini ya, semua pembayarannya menggunakan, apa, menggunakan e-money, atau menggunakan aplikasi-aplikasi payment lainnya, ya OVO, dana, dan seterusnya ya. Marketplace juga. Sekarang sudah banyak ya. Tapi hati-hati ya deh ya, kalian bisa periksa data kalian ke sini ya. Sekarang coba. Buka aja periksadata.com ya. Ini untuk ngecek email kalian, udah pernah ada yang ngebobol nggak sih gitu. Kalau saya punya dua email, yang satu itu udah ada yang ngebobol sempet, yang satu belum aman. Nah itu hati-hati, biasanya mereka ngebobol itu dari marketplace, dari website-website yang sering kita kenal gitu ya. Itu hati-hati, kalau sudah ada silahkan ganti password ya, dalam sisi keamanan. Ini speaker, kemudian headphone, airbag, nah ini data proyektor juga sebagai alat. Output, jangan bilang infocus ya, infocus itu hanya merek. Nah sama lah kalau kalian beli rinso, dikasihnya daya gitu ya. Kota itu namanya the detergent gitu ya. Atau beli aqua, dikasihnya klub. Nah namanya air minum dalam kemasan. Ini memperbesar ya tampilan. Interactive whiteboard, nah seperti ini. Kita bisa komunikasi ya. Nah ini yang suka main game pasti tahu ya. Joystick, heel, gamepad. Nah juga sebagai alat. Apa ini deh? Oh, betul. Ya, ya. Kemudian ini yang buat manusia khusus ya, braille printer. Jadi masih bisa digunakan. Oke, cukup materinya. Ini untuk wilayah Jawa Timur udah mau maghrib ya. Mungkin ada yang sedang wasah ya. Silahkan ada yang mau bertanya. Halo, cukup? Nanti kalau yang mau bertanya, bolehlah karena ini mau maghrib ya. Untuk wilayah Jawa Timur, kalian via WA ya. Oke, cukup sampai sini? Mungkin cukup Ibu. Cukup Ibu. Ibu cukup, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.